Intro Halo, saya Stefan Usaji dari Done For Life Kalian yang pengen ngeband, latihan-latihan musik dan tinggal di Jakarta Barat Kalian bisa datang di Studio 14 Pokoknya seru di sini Mas, gimana mas? Kabar mas? Puji Tuhan, sehat dan baik mas Ya, itu apa? Lu sekarang di Black NG? Ya Itu dari kapan dan kenapa dilibatkan di Black NG? Nah, kalau saya di Black NG itu mulai sekitar hampir 2 tahunan ini ya Kalau dilibatin kenapa? Saya nggak tau juga mas ya Diajakin aja, tapi sih lebih karena Mungkin karena memang saya memang passionnya di industri musik keras ini Kemudian dari Black NG juga membutuhkan saya Karena waktu itu Black NG ketika itu mulai di awal-awal pandemi lah Jadi di hampir setahun sebenarnya ya, setahun lebih lah Ini 2 tahun bener Di tahun 2020 ketika itu, ketika pandemi Kemudian Black NG kayak mau bikin, akhirnya bikin ada divisi untuk zine gitu Oh gitu Ngembangin untuk labelnya juga sama Black NG-nya Akhirnya dari pemilik Black NG record Pemilik Black NG, Mas Mitra itu kemudian ngajakin saya Bantuin di Black NG, ngurusin untuk zine-nya Juga bantuin secara keseluruhan di Black NG Karena kalau di Black NG itu kan memang ada beberapa divisi-divisi ya Ada Black NG sebagai merchandise, toko merchandise Ada juga Black NG records, ada juga Black engine-nya Seperti informasinya ya Itu yang terus kita kembangin bersama sampai sekarang Dan puji Tuhan sampai sekarang Dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada Apalagi di awal pandemi kan sungguh pasti industri Dan segala sesuatu di ranah hiburan Termasuk juga di musik keras ini juga mengalami penurunan Tapi sudah setahun ini lah kayaknya sudah mulai Mulai bisa berkembang lagi, mulai bisa berkembang lagi Meskipun mungkin belum bisa seperti dulu sebelum era pandemi Tapi setidaknya kita bisa, kayak akhirnya bisa mencari celah-celah Mencari bagaimana caranya tetap beradaptasi dengan keadaan Dan terbukti juga sampai sekarang kita masih tetap bisa bertahan Awal-awal itu berarti label dulu atau merchandise dulu, Mas? Kalau setahu saya Black NG itu cukup lama sebenarnya Awalnya dari merchandise Terutama merchandise impor waktu itu Awalnya sih kayak Mas Mitra Bikin dengan Mas Bani Inlander Kayaknya mereka bikin toko di Kemang waktu itu Tapi namanya bukan Black NG apa namanya gitu Terus kemudian karena sewa mahal dan lain-lainnya Kayaknya itu kemudian tutup tokonya Dan kemudian Mas Mitra kayak ngelanjutin Black NG sebagai merchandise Terus waktu online aja Kemudian dia iseng-iseng buka toko di rumahnya, di kantornya Terus tempatnya di depan rumah Kemudian di tahun 2019 kalau gak salah Itu mulai bikin records Waktu itu sih Karena Noxa mau rilis album propaganda Kemudian cari-cari label Kayak Mas Pak Ade Kemudian ngobrol-ngobrol sama Mas Mitra Dia lah bikin Black NG records aja Jadi awalnya untuk rilis Noxa Itu 001-nya Black NG records tuh Noxa album propaganda Dari situ kemudian kayak kembanginnya nih Kayaknya menarik juga untuk bikin label Dalam artian label yang cukup Bukan label besar ya Tapi yang lebih serius lah mungkin ya Bukan berarti label lain tidak serius Tapi bagaimana kemudian membuat sebuah label Yang bisa menaungi sebuah band Meriliskannya cuma gak sekedar rilis gitu Tapi bagaimana mempromosikan dan menjualkannya Kemudian dari situ juga Sebelumnya Black NG kemudian sudah mulai Rilis-rilis merchandise Band-band Indonesia nih Band-band nasional gitu Setelah itu kemudian label Setelah label waktu itu kita juga mulai kekurangan media kan Ada beberapa media tapi Kenapa gak kita bikin media juga ini Untuk menampung Dan memberitakan band-band Informasi seputar musik keras Karena terutama Setelah tumbangnya beberapa majalah musik Terutama kita kekurangan untuk media musik Musik ekstrim nih Akhirnya kita Udah ini bikin Black Engine Emang awalnya emang rencana kita emang di Di Instagram dan di web Untuk artikel panjang Tapi untuk sementara ini Saat ini kita di Lebih fokus di Instagram aja Untuk engagementnya Karena juga untuk Kita mengejar supaya lebih Lebih cepat aja ya Beritanya gitu Nah itu Wable itu gimana Proses bisa Bergabung Dengan Black Engine Record Karena rilisnya Gak cuman digital ya Gak Fisik dan digital Emang dari awal Emang Black Engine Records Emang fokusnya Kita Emang Sepakat bahwa Kita harus ada rilisan fisik Prioritas utama Prioritas utama Fisik dan Digital Kita gak bisa kesambingkan digital juga Di era sekarang Tapi Karena Black Engine kan Kita ngomong Black Engine Merchandise Itu semacam kayak Collectible item Dan kalau kita sekarang Ngomongin rilisan fisik Itu juga semacam Menjadi collectible item ya Nanti orang Beli rilisan fisik Mungkin gak akan bisa menjual Mungkin akan susah menjual Ribuan kopi Seperti zaman dulu ya Misalnya Bahkan mungkin kita ngomongin Burger Bill Bisa 15 ribu kopi Atau bisa 10 ribu kopi Untuk sekarang mungkin Itu Tidak Tidak mudah gitu Bukannya tidak mungkin Tidak mudah Tapi akhirnya Beberapa hal yang bisa kita Siasati dengan Rilisan digital Ataupun juga Rilisan fisik Lebih collectible Kayak misalnya Rilis vinyl Rilis kaset Itu salah satu bentuk Bentuknya Tapi emang Black Engine Records Fokusnya juga Fisik dan digital Gimana syaratnya Buat band bisa bergabung Dengan Black Engine Dirilis Sebenarnya sih Ada berapa macam Kerjasama Bentuk kerjasama Di Black Engine Records Ada Full signing Ada juga Master license Ada juga titip distribusi Ada tiga macam Ini sebenarnya berlaku juga Hampir di semua label Banyakan seperti itu Gak semuanya full signing Full signing itu Ya pasti ada Ada ininya lah Ada pertimbangan-pertimbangan Kenapa band ini Pilih di full signing Titip distribusi Atau master license Sebenarnya itu tergantung Bandnya masing-masing juga Dan tergantung dari pihak labelnya Yang penting sih Kalau dari Black Engine Kita Merasa Satu Pasti seneng musiknya dulu nih Kemudian kita ngerasa Bisa gak sih ini Kita Membantu Menjualkan Albumnya Bandnya gitu Karena ada beberapa band juga Yang cukup punya nama Tapi kita merasa Kita gak mampu Untuk Mendistribusikan Dalam hal ini Menjualkan Musik mereka Karena memang pasarnya Mungkin berbeda Jadi kayaknya Kayaknya gak bisa ini Karena daripada malah Gak maksimal kan Dari bandnya sendiri Karyanya nanti gak terdistribusikan Secara maksimal Dan kami pun secara bisnis Mungkin gak bisa menjualkannya Secara maksimal Jadi akhirnya banyak Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan Tertentu sih Untuk itu yang Memang dibicarakan Dengan pihak band Dan Semuanya pasti punya Kelebihan dan kekurangannya ya Dengan sistem kerja sama itu Tapi memang banyak Label di luar pun Juga seperti itu Misalnya kayak di Nuklar Blast Nah semua band itu Full signing Bahkan band-band besar itu Malah lebih mau mereka Lebih ke titik distribusi Karena Lebih besar dapatnya Ke bandnya kan Tapi karena mereka Mungkin sudah Punya budget untuk Biaya Rekamannya Semuanya kan Jadi tinggal Titik distribusinya aja Itu tergantung Kalau saya lihat sih Tergantung pihak bandnya Masing-masing Bagaimana Kalau di era sekarang tuh Band juga Band ataupun Manajemen bandnya ya Itu harus bisa melihat Tau Pasarnya juga Mereka harus percaya diri sih Pasti Tapi harus tahu pasarnya Kan kayak gimana juga Dan pasar ini kan Selalu berkembang Dan berubah-ubah ya Kayak misalnya Sebelum pandemi Era sebelum pandemi Masalah pandemi itu Pasti berbeda Dan itu harus Oke nih dulu cukup besar Tapi ketika dua tahun Nggak ngapa-ngapain Itu pasti akan berimbas Jadi memang Apa ya Kayak Harus Update terus Bandnya Harus upgrade juga Terus Kalau menurut kami sih Kami di Black Angie Records itu Menganggap band itu Bukan sebagai Komoditi Pasarnya Atau sebagai produk Tapi sebagai partner Sama-sama berjalan bareng Misalnya kita dengan Noksa Sama-sama nih Bentuk promosinya Noksa Pasti dengan Burtan Pasti berbeda Bagaimana bentuk promosinya Untuk Jin Dengan bentuk promosinya Untuk Fraud Untuk Danvalife Itu pasti berbeda-beda Karena karakter penggemar mereka Karakter musik mereka Pasti berbeda juga kan Bedanya apa Selain fans Ya pasti juga Di daerah juga kan Misalnya kita ngomongin Jin Bagaimana sih karakter penggemar Metal Atau fansnya mereka Di Fansnya Jin Terutama basic mereka Mungkin di medan utama Pasti kita fokus Di medan kayak Bagaimana nih Merchandise apa Yang kayaknya Emang disenengi oleh mereka Kan misalnya Merchandise karakternya Burtan Gak bisa Kemudian itu Akan dipakai Merchandise dipakai oleh Ante RL gitu Karena berbeda Jadi Sebenernya kita nge-partner itu Bandnya kita ajak ngobrol Kayak gimana nih Yang sesuai Dan kita saling memberikan Masukan Dengan dead vertical Misalnya Cover album itu Itu kita berubah Beberapa kali juga Itu kita ngobrol Bareng dengan mereka Kayak gimana nih Cover album yang menarik Kayak juga dengan Jin Jin pengen seperti gimana Tapi kita pun juga Ngasih masukan Atau beberapa band Baru yang titip distribusi Seperti misalnya Hellfries gitu Kita ngasih masukan mereka Merchandise sekalian Oke musik kalian Seperti ini Kita harus melihat Compare-nya kan Competitornya seperti gimana nih Dalam hal-hal ini Pasar Metalcore nih Seperti gimana nih Merchandise yang disenengi Apakah Mereka akan ngambil seperti itu Kira-kira Pasarnya kayak gimana Dan itu Memang kita berusaha Sebenernya sih Peran bandnya itu Paling besar Label itu sebenernya sih Penduk Menduk di era Musik ekstrim underground lah Kita sebenernya kan Nyebutnya itu masih underground kan Meskipun Itu Apa Ada label kan Sebenernya itu ke Minor label aja Bukan major label Jadi sebenernya Membentuk karakter itu Semuanya Kalau menurut saya Emang dari bandnya Kemudian dari Label ini Membantu aja Menguatkan lagi Dan memberikan masukan-masukan Berarti ya Setiap tahun ada agendanya Band-band yang akan dirilis Atau memang yang ada Bekerja sama Iya tiap tahun Pasti ada terus kan Kayak Ketika era pandemi Sebenernya ada Beberapa jadwal itu tertunda Kayak Fiskral akhirnya mundur Beberapa bulan ya Karena emang Kondisinya gak memungkinkan Kita mundurin Otomatis jadwal lain-lain Jadi ikut mundur semua Karena kami gak pingin Rilisan itu Hanya sekedar rilis gitu Kami pingin Ketika merilis ini Kita Pasti akan memberikan Fokusnya lebih banyak Ke rilisan tersebut Bukan berarti Mengesampingkan Band-band lainnya ya Tapi beberapa bulan Kita akan Fokus disitu Kita bikin timeline-nya Selama berapa Bulan ini Menjelang itu Mungkin temen-temen yang Mengikuti Sosial medianya Black Angel Records Pasti akan Sebenernya sih Bisa dilihat sih Disitu Oh ya Kenapa sih Jin mulu nih Ya karena Lagi rilis album Barunya Jin Kita mempromosikan Dan mungkin Dari Mas Aziz Yang cukup hampir Tiap berapa bulan Sekali saya ngirimin Press release Jadi memang Ada berapa jadwal Yang kadang Kita pun juga Melihat juga Jadi Selain itu Dari pihak label Kita memberikan Masukan Kenapa Rilisnya ditunda Karena ada rilisan Band lain juga nih Misalnya ada band lain Label lain yang rilis Ya kita pasar kita Gak tersebesar Di luar kan Pasar ini besar Komunitas metal Head itu Di Indonesia besar Tapi Daya belinya kan Gak terlalu besar Sebenernya Besar-besar Enggak gitu loh Suruh beli rilisan Fiksi kan kadang Tenderungannya Agak berbeda Dengan Merchandise Jadi itu sih Memang harus ada Tips dan triksnya sih Ya pasti Mas Kita memperlakukan Sebuah Produknya Bandnya Misalnya merchandise-nya Ketika Band Kemudian merilis Sebuah produk Kita harus memikirkan Sesuai gak nih Kenapa rilisan Burtan misalnya Kemudian dicari-cari Yang waktu Baju batik gitu Karena waktu itu Kita rilis sarung Pasti pas tuh Rilisannya menjelang Bulan puasa Menyesuaikan aja Sebenernya Mas Kita mengambil Moment Segala itu sih Harus Itu pihak labelnya Dan ngobrol dengan Pihak bandnya Berarti di tahun 2022 udah ada agenda ya Selain Jin yang rilis Mungkin ada beberapa Yang memang Itu Dikategorikan Full sun Atau Apa tuh Macem-macem sih ya Ada yang Master license Banyak kan sih Memang master license Karena banyak bandnya itu Mereka recording Sekarang recording kan Kayaknya lebih mudah ya Dimana saja gitu Tapi kembali lagi Tergantung bandnya Dan tergantung Dari pihak kami Kayakkan gimana Karena Di Black Engine pun Ada studio juga Ada adaptone studio Tapi kalau misalnya Ada bandnya Kayak Fraud gitu Ya kayaknya mereka Rekaman di Kotanya juga udah bisa Ini gitu Tapi kalau Dan For Life Emang rekaman di Darktones Karena emang Kami merasa Emang studio Darktonesnya Emang sesuai dengan Yang bisa Mau apa ya Kayak Segala Kebutuhan kami Untuk rekaman itu Bisa terpenuhi Di Darktones studio Dan hampir semua band Pasti juga kita tawarin Kalau bisa rekaman disitu Gitu Yang akan rilis disitu Yang akan rilis Tapi ya gak rilis Bukan bandnya Black Engine pun juga Gisa rekaman disitu kan Itu terbuka Untuk umum Sebenarnya studio itu Nah untuk Band-band yang udah dirilis Untuk promonya Seperti apa mas Yang memang Mas Aji tau lah Buat kapasitas Underground itu Seperti apa sih Nanti Ketika atau Sudah masuk bandnya Kita mempromosikannya Itu seperti apa Ya memang harus Dua kesenambungan Jalan-jalan Tapi dari paling gak Ada beberapa persepsi Yang memang Ya tugas label Gitu loh Itu gimana sih mas Kalau kita sih Dari awal Ketika signing kontrak Kita selalu bilang Ini gak cuma tugas label Oh ada di kontraknya Kita bicarakan Bersama-sama Dari awal di kontrak Kita sebutkan Bahwa band pun juga Harus mempromosikan Bandnya sendiri kan Masa kamu gak mempromosikan Karya kamu sendiri sih Itu kan unik kan Sebenernya aneh kan Kalau band gak mau Mempromosikan gitu Jadi awal di kontrak Kita band juga punya Kewajiban mempromosikan ini Nah kalau kemudian Bentuk promosinya Yang pasti seperti biasa Kita menyiapkan nih Berapa Berapa Step by stepnya Untuk bandnya ini Entah dari sosial medianya Gimik-gimiknya Tulisan merchandise-nya Bagaimana Kemudian ke press release Ke media-media Kita semua band Kita perlakukan sama Tapi itu kembali lagi Ke medianya kan Karena media pasti Juga akan memilih Ini patut diberitakan Segera atau enggak Itu kan sebenarnya Dari sudut pandang media Punya Punya apa ya Punya standar masing-masing ya Kita gak bisa memaksakan juga kan Bisa juga kami ngirim Press release Hari ini Bisa dimuatnya Dua bulan Dua minggu lagi gitu Karena mungkin mereka Punya ada sesuatu Yang lebih urgent Itu kembali ke medianya Dan mungkin juga Kembali ke bandnya Dalam artian Medianya ini Menganggap Ini adalah mempunyai Ya pasti Ada pertimbangan kan Ketikannya diberitakan Bagaimana sih Nilai jualnya Untuk media ini Itu pasti Gak bisa dipungkir Itu selalu ada ya Nah itu sebenarnya Yang kita bicarakan Ke band-bandnya juga Bagaimana untuk Membuat sesuatu Supaya cukup menarik juga Menarik gak cuman Untuk penggemarnya Tapi untuk media juga Kemudian kita selalu Pasti bikin video Entah itu video lirik Video musik Dan itu kita bicarakan Dengan pihak bandnya Bisa kita bikinkan Ataupun juga biaya Ya semuanya itu Sangat dibicarakan mas Ya kami bukannya Kemudian membedakan Tiap band satu Atau band lain Tapi pasti ada Karena disitu Ada nilai bisnis yang Apa ya Kayak menempel disitu kan mas Katakanlah band A ini Merchandise mereka Bisa dijual Sampai Satu artikel tuh Bisa lebih dari 300 Atau 200 Ini 500 Pisnis Kaos gitu Oke nih Berarti Ada nilai Bisnis yang cukup besar nih Demikian juga Kami kembalikan ke bandnya kan Bisa kita bikinkan Video clip dengan budgetnya pun Bisa menyesuaikan Sebenernya itu Kayak Ya tadi partner mas Ngobrolin kan Gak mungkin nih Penjualan merchandise aja Atau Si dilu aja nih terjual Gak sampai Gak lebih dari 500 nih Misalnya Kemudian merchandise kamu nih Jual 100 aja susah Gitu Ini kamu langsung Mau bikin video clip Harga Puluhan juta gitu Worth it gak duangnya gitu Yang nanti begitu dibikin Yang nonton berapa Kan pasti ada Ada hitungan bisnis Dari Pihak label Membantu dalam hal itu Kita gak mau juga Bandnya akan boncos ya Dalam artian Labelnya juga gak mau boncos Bandnya juga sampai boncos Kecuali Bandnya ada juga band ya Gak apa-apa mas Kita mau buang duit Bakar duit disini Itu Monggo ya Kan pilihan masing-masing Karena ada mungkin bandnya Itu band Fun aja Mereka punya Budget lebih nih Budget lebih untuk 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 Berpromosi Atau bikin clip ya Gak apa-apa Tapi kita selalu kadang Mikirkan Ya itu pertimbangan Kembali ke kalian Ke bandnya Tapi kalau dari label Ada hitungannya Pastikan mas Pasti beda dengan band Yang bisa menjual albumnya Lebih dari 2000 Dengan band yang Menjual albumnya Cuman 1000 gitu Cuman 100 Pastikan juga Royalty yang dia dapat Berbeda kok Dalam artian Kuantitinya ya Jumlahnya sama Jumlahnya Berbeda itu kan Biasanya dari Biaya produksi Dia Bicara bandnya Pengen kemasanya Akhirnya membuat Biayanya Cukup tinggi ya Biaya produksi Ya pasti Harga CD Itu pun kita Bicarakan dengan pihak band Karena kan Hitungannya dari Royalty mereka kan Nanti Royaltynya dari Kaset dan Digital Dari Fisik dan Digital Kalau digital Itu berapa sih mas Ada lah itu Mana yang Persentasenya Ada Tapi sedih kan Yang kita dapat Dari sananya Berapa coba Sedih mas Kalau kita mau Fair ya Orang Mesti teriak-teriak Wow bagian digital Gimana Begitu kita kasih laporannya Jadi di stroke Sekian nih Masuk ke kita Nih Dapetnya segini Kita bagi Mau lu transfer segini Simpen aja dulu mas Pasti akan gitu kan Sedih kan Membagian dari Kita mau digital Entah dari Spotify Kan biasanya kan itu Misalnya lewatnya Di stroke kit Spotify Ataupun iTunes Youtube musik Berapa sedih kan Iya Ataupun dapet dari Youtube aja lah Berapa sih mas Berarti nih Yang ngelola yang pertama Black engine itu Langsung ya Bukan ke agregator Agregator Dari black engine Ke agregatornya kan Di stroke kit Semuanya Kalau langsung kan Susah banget mas Ya itu ada Ya pasti ada Jejaringnya disitu kan Lewat ke agregator Yang kayak di stroke kit Yang gitu-gitu sih Gak lewat agregator Lokal yang Iya Soalnya itu Yang saya tau Memang banyak agregator Tapi gue Kemarin tuh Di ini namanya Langsung sih Lumayan lah Waktu gue yang sidak Juga harus punya Kategori Dan lain-lain lah Pusing Tapi udah ada Yang memang Ngajakin gitu Cuman nanti gue mikir lagi Dua-tiga kali Banyak pemikirannya Nah untuk band-band yang mau Untuk misalnya punya demo Ke black engine itu Bisa gak tuh mas Atau ada syaratnya Ketentuan Tersendiri Ya syaratnya Bikin karya sendiri Yang bagus aja sih Minimal berapa Kalau demo gitu Iya demo Gue mau ngiriminnya Ke black engine Bisa gak ya Baru demo mixing Atau apalah Ya kalau demo Misalnya sih Kita kayak Misalnya terakhir itu Jin gitu ya Jin itu udah ngasih Materi berapa Tapi itu belum Belum final Belum lagu final Belum demo aja ya Dan itu ya Cukup banyak nih 6 lagu 8 lagu Tapi kita gak masalah Itu sebenernya sih Dari 3 lagu Kalau oke Kita tertarik Kita akan nanya Ada lagu lainnya lagi Tapi kirim aja Semuanya kita Makanya kita ada Kemarin black engine Bikin black and submission Untuk band-band Sebenernya kita cari band-band Segar gitu lah Band-band potensial Baru di seluruh Indonesia Dan cukup banyak tuh Ada ratusan band Yang mengirimkan Tapi memang Kadang kendala band itu Banyak band bagus Tapi kita sudah bilang Bahwa lagunya Kalau bisa emang jangan Yang belum pernah Dipublish Belum pernah di Unggah di Digital platform Apapun gitu Karena Kalau sudah ya Ngapain gitu kan Mereka ngirim lagu Yang udah ada di Spotify-nya Ada di Youtube Musik-nya Jadi Kalau bisa lagu Yang belum ada Jadi bener-bener Fresh kan Buat mereka Jadi kayak fresh Akhirnya kepilih Ada 15 band Yang kita pilih itu Dan itu dari Seluruh penjuru Indonesia Ada dari Aceh Ya dari itu Dan itu cukup Seru sebenernya sih Kita sih Paling mohonnya bagus ya Iya sebenernya sih Kayak Dan itu pun kayak Ini loh Misalnya kita di Black Engine Ada Black Engine juga Banyakan tuh emang dari Black Engine Dan mereka masuk nih Ngirim Nah dari situ kan Ben bagaimana mereka Mengemas sebuah Press release Bagaimana pendekatan Ke media Gitu kan Sebenernya kita sih kayak Ini tuh Penting juga kan Semuanya kan Kalau Bahkan manajernya Iron Maiden Itu bilang kan Kalau Kalau kamu belum sebesar Iron Maiden atau Metallica Urus aja band kamu sendiri Gak perlu manajer Sebenernya Untuk manajer musiknya ya Manajer bisnis Mungkin bisa Karena memang Ya kalau menurut saya Band harus Harus bisa itu sih Ketika band harus Menganggap Mereka itu Gak cuman band Tapi brand Gimana menjalin hubungan Misalnya Kita menjalin hubungan Saya dengan Mas Aziz Dengan kamu kan kita Lebih dari 5 tahun 10 tahun gitu Kenal dari 10 tahun Dari dulu di MySpace SMS dulu Ngirim-ngirim berita Info gitu Dari situ itu kan Karena Jalinan lama kan gitu Jadi sih memang Menurut saya Itu memang Networking itu Sangat penting kan Dan kita sih Pengen networking itu Gak cuman dibangun oleh Label aja Tapi band juga Harus membangun Networkingnya Dengan semua Komponen yang ada Di industri nya ini Entah dengan Sama dengan label Dengan Media Dengan band Dengan promotor Dan semuanya Relationship ya Iya sebenernya kan gitu kan Networking Mas Aziz ngajakin saya Kesini gitu Karena Kalau saya gak kenal Mas Aziz Benar-benar itu Saya maul kan mas Karena yang kenal Mas Aziz Saya Yaudah Karena Mas Aziz Kita udah jalinan banyak Kamu juga sering bantu juga Entah dari Mempromosikan Tulisan Black NJ Ataupun dari Down for Life nya Atau apapun Kamu juga bantu ya Sama-sama akhirnya 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 Sama-sama akhirnya